Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat Bagaimana cara bermain game di Nvidia tanpa di charge ya tapi fpsnya bisa sampai 60 ya Dan saya juga ini gak tau masuk ke cara mengatasi game yang lag atau enggak Cuman ya langsung sajalah kita mulai tutorialnya Disini kita buka GeForce Experience nya dan kita ke home ini Eh kok home sih? Ini pak yang lambang giri ini Lambang giri ini dan kita ke games Kan kalau misalnya ini ada tiga ini cukup ke games aja Dan disini ada battery boost ya Battery boost ini ya fungsinya untuk nge-boost baterainya Cuman ya baterainya bisa cepat habis juga ya kan Karena ya memang kalau misalnya main game apalagi fpsnya lumayan tinggi 60 gitu ya Ya makan baterai gitu kan Dan kita toggle on aja atau toggle on atau apapun itu dibacanya Nah disini ada maksimum frame rate Jadi frame rate itu adalah fps Jadi fps itu frame per second Dan ini maksimum frame rate nya itu ya kalian bisa naik turunin Misalnya maksimum frame rate nya 30 Cuman ini baterainya bakal lama banget abisnya Jadi kalau misalnya kalian mau ngabisin baterai ya kalian quality nya aja Jadi biar fps nya naik dan ya baterainya mungkin terkonsumsi lebih cepat ya Dan ini maksudnya 60 fps ini bukan kalau misalnya kalian main game nih Misalnya Assassin's Creed Unity Misalnya kalian dapet 30-40 Cuman itu kalau di charge Kalau misalnya di battery boost Ya gak akan bisa sampai 60 Karena 60 nya aja gak temus Kalau misalnya kalian misalnya nih Kalian main CSGO 150 EPS nya 150 Itu di charge Kalau gak di charge ya pake battery boost ini Cuman sampai 60 Karena disini mantoknya cuma sampai 60 Jadi intinya apa bang Kalau misalnya di bawah 60 fps nya kalau di charge Gak akan sampai 60 Begitu di battery boost Kalau misalnya di charge bisa sampai 60 70 80 100 200 Itu bisa sampai 60 Kalau di battery boost Ya jadi ya jangan Gimana ya Jangan bang kok gue udah dipake tutorial lu masih gak 60 fps nya Padahal di charge aja cuma 20 gitu kan Ya gak akan bisa lah Oke jadi cukup segitu doang Setelah itu kalian mau pake yang optimal atau yang quality Ya kalau misalnya quality Baterai nya lebih cepat abis Dan 30 fps nya gak akan ada 30 Jadi 60 gitu kan Kalau misalnya quality Kalau misalnya baterai fps nya 30 Cuman baterai nya lebih lama abis Jadi lebih hemat gitu ya Dan ini ada yang udah minumnya 5 menit Terlewatkan oke Dan kita ini saja Kita ke quality saja Dan setelah itu kalian udah Bagi general kita games lagi udah 60 Dan jadi cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reda Tutorial Kasyat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax